Dan teman-teman, Coach Napa istilahin sebagai motivator dengan tagek muri ya, Rekor muri tau, 18 ribu ya. Beliau juga adalah seorang penulis buku, ya. Juga adalah seorang entrepreneur. Beliau punya studio band. Ya, yang suka musik ada? Boleh, pelan-pelan ya. Punya rumah makan. Ya, jadi punya bisnis butik. Bila-bila nanti akan saya hirin berdasarkan pengalamannya. Walaupun tadi kalau lihat di, apa, profilnya dari kampung. Margot Masjid. Jadi teman-teman hari ini pun bisa. Karena sudah ada contohnya. Tinggal pakai kotode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Sesuai selera Anda. Atau kalau nggak mau, amati, tiru, plok. Bisa ya? Oke, langsung saja. Kita kasih tepuk tangan dong buat Coach Napa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Great. Great. Oke. Kalau di komunitas Naco Center, Seven Warners. Jawabannya adalah Great. Ya, Great. Kita lihat di sini ya. Kenapa Great? Di dalam The Seven Warners, salah satu opening terbaik hidupu ini adalah, bahwa musuh terbesar Great ketika kita merasa good. Jadi, hati-hati dengan merasaan good kita. Karena sering kita merasakan masa lalu. Pandemi ini menguji kita ya. Ada yang hebat tapi sudah masa lalu. Nah, kalau kita nyaman. Kalau saya nyaman di buku satu, nggak mungkin ada buku sebanyak ini. Melawan good ya. Melawan good kita. Sehingga kalau ditanya-tanya oleh Mas Rahul. Apa kabar? Jawabannya adalah Great. Sambil tegak badannya, kemudian tangannya seperti ini ya. Coba kita tes ya. Apa kabar semuanya? Great. Berarti ya di atas rata-rata. Kalau good itu rata-rata ya. Dan ini sesuai dengan Rasulullah bersama Allah. Bahwa orang yang beruntung yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi, hari ini teman-teman juga ya. Jadi, orang yang beruntung. From good to great ya. Dari baik menjadi hebat. Nah, terima kasih sudah mendapatkan buku 21 Days to be Transhuman. Ya. Saya ingin sharing dari salah satu rumus terpenting menjadi seorang entrepreneurship ya. Jadi, ada Interpreneur. Ada Interpreneur. Interpreneur itu misalnya Anda jadi guru di sebuah sekolah, tapi berjiwa wira usaha. Anda tidak punya usaha. Namanya Interpreneur. Tapi, cara mengajar Anda, cara berpikir Anda, mentalnya mentalnya adalah usaha. Tapi tidak punya usaha. Kayak gitu. Ada kan? Mungkin ada nggak? Ada. Ya. Walaupun misalnya sedang anggaran susah, ada aja idenya. Itu berarti Interpreneur. Tapi mungkin ada juga di antara teman-teman yang Interpreneur. Yang di luar juga punya usaha. Dari mulai mungkin warung, kios, atau apapun ya. Nah, dua-duanya kita belajar ya. Baik Interpreneur ataupun Interpreneur ya. Nah, ini Religiopreneur itu adalah memang buku ya. Coba diterbayang ya. Bukunya belum keluar, tapi programnya sudah di belakang ya. Tunggu tangan dong. Tunggu tangan luar biasa ya. Jadi nanti kalau bukunya sudah keluar, tidak hanya belakang ya. Akan juga banyak yang mensupport ya teman-teman luar biasa. Kenapa kemudian bisa seperti ini? Karena dari awal saya membangun yang namanya brand. brand, namanya brand acuity. Konsistensi. Akhirnya melahirlah namanya brand loyalty. Jadi orang kalau konsisten, nanti akan muncul pelanggan yang loyal. Ya, kayak misalnya itu orang ngejahit jam 4 pagi buka luar, buka jahitan. Awalnya diremehin. Mana ada yang mau ngejahit jam 4 pagi? Mana ada buka jahit? Lama-lama orang bilang, kalau sekolah buru-buru, celana anak sobek, celana beg ke situ aja tuh. Kenapa jam 4 pagi hanya dia buka jahitan. Akhirnya rame. Karena dia menjaga brand acuity. Dia konsisten menjaga itu semua. Lama-lama yang lain namanya tadi, love loyalty. Nah, banyak pengen kita tuh pengen punya pelanggan loyal. Tapi kita belum equity, kita belum menanam gitu ya. Belum menanam, teman-teman luar biasa. Sahabat-sahabat yang great. Nah, Pak Basko, tadi Basko itu yang tadi sharing ya, bahwa ternyata modal menjadi pengusaha di atas rata-rata itu ada rumusnya namanya 3K. Silahkan boleh tulis ya, 3K. K yang pertama adalah komunikasi. Jadi kalau kalau pengen jadi wira usaha itu modal utama adalah ngomong ya, atau komunikasi. Dan orang rata-rata juga bisa ngomong. Bahkan ada orang gagu aja bisa suksesir pengusaha. Contoh, ada suatu hari penerbit kaget karena penjual buku terbanyak adalah gagu. Sementara yang gak gagu kalah terus menjual buku harganya 2 juta. Ya, buku-buku historis atau sejarah yang besar-besar itu ya. Akhirnya sales manager bilang, coba kamu ceritakan di depan para sales itu. Kenapa bisa menjual buku hidup cepat yang lainnya gagal. Dia bilang, apa? Waktu saya netuk pintu-pintu rumah, gitu, tok 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 tok. Terus yang buka pintu rumah, degang apa? Dia ambil bukunya. Apa sih? Karena yang buka rumah, udahlah. Berapa harganya daripada kuyang juga? Satu rumah beli. Tok tok lagi. Tok 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 tok. Apa? Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Udah berapa deh? Gerti keluar selesai. Beli. Sehari bisa. Aku terjual 3. 3 kali 2 juta, dia 4 juta. Gagu. Tadi yang Mas Dalul sampaikan. Gak pernah menyerah teman-teman lu. Jadi jangan sampai kita yang mulutnya sehat, mulutnya baik ini. Gak menghasilkan uang. Ya. Harus menghasilkan sesuatu. Ya. Income. Tidak hanya uang ya. Termasuk ilmu juga. Teman-teman luar biasa. Jadi komunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang namanya. Ya. Kalau dalam psikologi namanya asertif. Komunikasi yang asertif. Komunikasi yang tidak menyakiti orang lain. Dan tidak menyakiti diri kita sendiri. Ada orang yang ke orang lain gak jahat. Tapi dirinya jahat. Kalau orang gak pernah ngomong jahat. Tapi kalau lagi di dalam kamar. Kayaknya saya sih ngepantes nih. Kayaknya ini gak bisa deh. Ya. Anghel. Betul ya? Anghel, anghel, anghel gitu ya. Gak mungkin ini. Ada orang lain gitu. Betul gak? Betul gak? Ya. Di Eropa. Ada cerita lucu. Jadi di Eropa. Di Eropa tuh ngirim membuat satu produk. Pakaian dalam. Dan mengirimkan dua sales ke Afrika. Bayangkan Afrika belum ada. Masih polos juga. Boleh pakai pakaian dalam waktu itu. Dikirimlah orang pertama kesana. Langsung buat laporan. Produk kita gak cocok di Afrika. Mereka masih polos. Tapi perusahaan kita. Kirimlah orang yang kedua. Didateng nih. Diamati. Kemudian dia bilang. Inilah pasar terbesar kita. Karena disinilah belum ada yang menggunakan pakaian dalam. Lihat. Problemnya sama. Semuanya sama. Tapi point of view nya berbeda. Cara berfikirnya berbeda. Dan akhirnya Afrika 50% menggunakan produk tersebut yang saya sebutkan tadi. Ya. Trium. Teman-teman luar biasa. Nah ini contoh ya. Jadi. Kalau kita mau belajar dari seorang wira usaha yang. Betul-betul dimulai dari nol. Maka mulai yang namanya komunikasi. Komunikasi nya adalah komunikasi yang asertif. Ingat tadi. Tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti diri kita. Mesin. Ya. Jangan kembali tanya. Tidak boleh ya. Ada juga. Kedirinya nggak. Kedirinya juga baik. Tapi korona selalu nyakiti juga tidak bisa. Komunikasi ya. Sangat penting. Nah, dalam komunikasi itu tentu saja ada silap rohim dan sebagainya. Contoh situasi pandemi ini. Coba kalau habis subuh. Anda cari data. Telefon-telefon kelas teman SD, teman SMP. Teman kuliah. Situasi Corona ini Anda mulai menelpon Hai, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Mungkin sebelumnya dapat 100 telpon Ada 10 orang yang tergabung dengan bisnis sana Melakukan komunikasi Tapi kalau komunikasi kita gak pernah Membuka komunikasi Sulit, K2 akan terbuka Ini menurut pengusaha Yang punya penghasilan Sehari 1,4 miliar Bernama Pabas Reservo Di Cilegon Ada 2 ibu Satu ibu naik angkot Dari naik angkot sampai turun ke pasar Dia diem aja Bahkan dia takut menyapa orang di depan Karena sudah terhipnotis pikirannya Kalau nyapa orang gak dikenal Takut nanti terhipnotis Maka dia naik angkot Diam aja Auranya auranya apa tadi? Kasian Tiba-tiba ya Ibu yang kedua naik angkot yang berikutnya Waktu naik angkot Dia langsung Auranya aurakasi dan mulai Menyapa Ngobrol lah dengan yang di depan Mana mbak Mana neng Ngobrol-ngobrol-ngobrol Ternyata dari komunikasi itu Lahir Kak yang kedua Apa itu Kak yang kedua? Kak yang kedua yang namanya Kesempatan Atau Opportunity Atau peluang Jadi Kesempatan Opportunity Atau peluang Itu lahir Dari Komunikasi Bagaimana Ma'lura Kenal Anda Kenal kita Kalau Anda Enggak pernah Komunikasi Cuma lihat logikanya Betul ya? Spiritual juga sama Bagaimana Kemudian Ya Kalau dekat Kalau kita juga Jarang mendekatinya Dalam sholatnya Misalnya Bagaimana kita Bisa dekat Kalau kita jarang Mi'raj Ketika sholat Misalnya Salat Nah itu juga Komunikasi Teman-teman Hebat Sahabat-sahabat Yang luar biasa Jadi komunikasi Sang penting Lurah RT Juga Kalau kita Enggak pernah Dateng Enggak tahu Tapi Kalau Anda Anda buka Warung kecil Tapi dateng Ke RT Pak RT dateng Ngopi-ngopi Atau Rokok saya Komunikasi RT dateng Namanya Kesempatan Eh datengnya Dan Dengan forum RT Wah betul ya Kali berapa Banyak Kak pertama Dalam komunikasi Kak yang kedua Adalah kesempatan Dan Kak yang terakhir Yang paling berat Adalah Komitmen Atau dalam bahasa Ya Kerennya adalah Integrity Integritas Melayani Yang terbaik Yang benar Walaupun Tidak ada yang melihat Walaupun Tidak ada Tetap berikan Yang terbaik Tetap berikan Yang luar biasa Nah kalau kita Punya komitmen Insyaallah ya Di jangka ini Kalau dipraktekan Rezeki akan datang Kepada kita Teman-teman Amin ya Nah jadi kalau Agak-agak ya Misalnya Saya belum punya Belum punya produk Apa-apa Tidak masalah Lakukan komunikasi Bisa juga Menjual produk Tidak ada orang Betul kan Namanya Resale Tadi saya bilang Ke Pak Yai Pak Yai Ini kan Bakofinya enak Mau gak buka cabang Di tempat saya Di Nako Center Saya punya gedung Sebelahnya kampus Umpam Ribuan Mahasiswa Terus ada studio musik Dulu ada dia ya Masa Oli Kemudian Saya mau buka komunikasi Mungkin terjadi Kesempatan Sama-sama buat saya Dan buat Sandra juga Dan bagaimana Kalau kemudian Istri saya Ketua ikatan Musa Uslimah Di Tangsel Yoba lihat Sandra kenal saya Mengenal semua jaringan Yang saya punya Itu namanya Networking Jangan sampai Teman kita Namel Apa namel Luluh lagi Luluh lagi Terus di akhirnya lagi Gak ada yang lain-lain Pesantren Temannya pesantren semua Haji kita Bajik kita semua Akhirnya ya Temannya itu lagi-itu lagi Kita masih punya Teman yang beragam Teman-teman luar biasa Ada teman ini Teman ini Teman ini Sehingga kemudian Kita punya Wawasan juga berkembang Teman-teman luar biasa Saya Tadi saya cerita Memang waktu saya kuliah Saya jadi markup di masjid Tapi saya sering aktif Kegiatan-kegiatan Kajian psikologi Di Pondok Indah Pangaladina Sehingga waktu saya kuliah Bawasan saya sudah berbeda Dengan masjid dosa kelas saya Sehingga dosa bilang Kamu belajar di mana sih Kok cara Masih mendapatnya berbeda Karena saya yang ngajar di luar kampus itu Para profesor di tempat lain Bagaimana cara belajar saya Saya sebagai pekan bersih-bersih Nyiapin kopi teh Ikutin seminar-seminar Saya duduk di belakang Dapetin sesuatu Sehingga ketika saya kuliah Saya dapetin Masukan yang berbeda Dengan teman-teman kuliah Dan saya melakukan itu Sama-sama kuliah Waktunya sama Tapi caranya sudah berbeda Teman-teman Teman saya kalau hari Sabtu minggu Dia weekend-an Saya kalau hari Sabtu Datangnya ke Gramedia Kemudian setiap hari Di penduduk pindah itu Atau di pintar itu Ada benda buku Kemudian saya di belakang itu Lihat-lihat Lihat harga bukunya Rp40.000 Ambil gak ya Ambil gak ya Ambil gak ya Taruh lagi Kadang-kadang kotak masjid Masih muncul lagi Coba dimotokopi Betul ya Lebih kurang kali ya Bismillah Ambil gak perlu beli bu Pilihannya buat makan Atau beli Eh buku Masalahnya buku yang saya beli itu Bukan buku pelajaran kuliah saya Tapi buku tentang Mengasak ala ibu Berloto gitu Jadi bukan buku yang saya saling Tapi saya mesti Mengalahkan pikiran saya Saya malah paksa aja Datang kekasih Buat beli Dapat kembadian Rp15.000 Kemudian saya datang Kepada ibu itu Ibu Tolong doakan bu Siapa namanya Nako bu Kok kayak kaca Ya bu Nana kosnya gitu Terus sama doanya Ibu tolong doakan bu Sukses Apalagi Kaya Kenapa kaya Bapak saya miskin bu Apalagi Bahagia gitu Diga kata itu Saya naik akut Dari Bintar Rp15.000 Kejemputan Naik akut itu Saya buka Saya kemudian Bacain Al-Fatihah Kemudian Alhamdulillah Dari Allah Feel 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 Saya merasakan nikmanya Kali orang Sukses Kaya Dan bahagia Waktu itu Terus akhir Lagi naik akut Uang dibantikan sedikit Dan dalam itu Baca Kali mau Tentang Masih goreng Saya taruh di atas Kamar itu Kemudian Saya similahi Sukses Kaya Dan bahagia Lihat Tadi yang saya doakan Kepada Mas Taufik Coba lihat tulisannya Coba Bacakan Sukses Kaya Bahagia Tunggu tangan Saya Saya Men-transfer Ulang doa saya Kepada Dia tadi Ini kalau Memungkinkan Ya Boleh juga Sedangkan Di nanti Ya Kalau waktu cukup Nanti saya ikut Tantangan Anda tulis Sukses Kaya Bahagian Di kertasnya Nanti saya Dengar Tantangan Aja Karena waktunya Terlalu banyak Pesertanya Teman-teman Saya doakan Sukses Kaya Dan bahagia Karena kalau Miskin itu Teman-teman Ikhluin Kalau saya Waktu saya Tinggal di masjid Jaga sepatu Tidak berbuat Paksiat Apa yang hebat Tidak ada Kesempatannya Tapi ketika Kita punya Kesempatan Berbuat Uluk Punya Peluang Tidak berbuat Paksiat Itu yang Luar biasa Jadi Tantang juga Muslim itu Semuanya Sukses Dan kaya Amin ya Silahkan Nanti boleh tulis Di alamat depan Namanya siapa Sukses Sama tadi Kaya Dan bahagia Waktu itu Saya masih Mahasiswa yang Sangat Sangat-sangat Bahkan Makan pun Tidak ada Tapi saya Kemudian Mengharapkan itu Tidak teman-tidak Tidak 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 Mas Lalu Sudah Sharing Yang Mas Lalu Ceritakan Ya Sebenarnya Salah Satu Grup Itu adalah Juga Property Jadi kita Dicek bandara sewa-sewa buku kontrakan dan sebagainya itu juga kita miliki dan semuanya itu dimulai dari nol jadi sahabat-sahabat yang paling penting yang ketiga apa tadi? komitmen nah sekarang boleh buka halaman 26 di halaman 26 itu ada lembar komitmen ada lembar komitmen yang teman-teman nanti akan dilatih bersama-sama bagaimana kemudian kita belajar memiliki komitmen di atas rata-rata teman-teman yang kuri sahabat-sahabat luar biasa oke ya mungkin saya mau minta satu orang boleh membacakan ya ini boleh nih ada mic lagi gak mas? ada siapa halaman 26 buku ya oke ya halaman 26 boleh dibacakan mas ya ya ini halaman 26 bacakan aja halaman 26 boleh berdiri ini belajar yang ketiga ya komitmen komitmen ya dan komitmen kita latihannya selama berapa hari? 21 hari deh riset kita tes dulu 21 hari mentalnya siap gak jadi pengusaha gitu ya jangan-jangan jangan-jangan lunsia tapi ini gede jadi kita latih dulu ya silahkan nama dari pesantren mana? nama saya segera dari pesantren Al-Hasimiyah Al-Hasimiyah di Cilogone di Cilogone di Cilogone berapa orang? satu oke 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 ya pada hari ini senit tanggal 13 Agustus 23 Agustus 2021 saya berjanji kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang jauh menempuhi baik amin ini sejauh pasti dan mulia memiliki impian berusaha bermanfaat untuk sesama pada hari ini juga saya siap melakukan tugas wajib lain jam silence seperti ketujuh bulu ini ya terus satu jam silence oke oke gak apa-apa terus saya akan berusaha mengenai integritas tinggi bisa dalam tugas hidaga atau lupa saya akan mulai dari awal demikian saya siap melakukan perubahan diri dengan ini saya sepakat untuk melakukan ini go ghost thank you go ghost ketahuan oke silahkan boleh tangan-tangan disitu ya teman-teman ya komitmennya tangannya disana sahabat-sahabat yang great ya sahabat-sahabat yang luar biasa dan dan nanti kita akan berdasngkat ya tentang yang disebut dengan tadi satu jam silence sebuah metode bagaimana kemudian satu jam yang dasyat setiap hari ada latih yang ada dalam sebenarnya satu jam silence itu adanya di buku seven awareness awareness yang kedua awareness of silence ya tapi karena buku ini saling keterkaitan nanti teman-teman kalau pengen mediti bisa klik di kira media buku-buku saya banyak ya cuman gak bisa tangan-tangani ya saya gak tau apakah staff saya membawa bukunya atau enggak ya nanti bisa tanya ke masam lagi atau masalah nah teman-teman yang luar biasa sahabat-sahabat yang great ya kenapa ini penting kita lihat sama-sama ya di di layarnya di situasi seperti ini ya kalau pengen menjadi orang yang punya nilai orang yang luar biasa kita mesti punya CV apa itu CV C adalah karakter dan V adalah values karakter dibentuk oleh kebiasaan kebiasaan dibentuk oleh tindakan yang diulang-ulang selama berapa hari 21 hari dan Anda sudah memegang bukunya tinggal teorinya teman-teman yang great mungkin tadi boleh juga foto dari situ mas sambil angkat buku-duin di one desk ya teman-teman yang luar biasa ya oke kita foto dulu mas buku-nya diangkat ya buku-nya diangkat ya jempol-jempol duit Oke 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 Video apa video Oke teman-teman, sekarang mengajarnya di Cilogon dalam program The Geopreneur Dan belajar istikama dalam 21 orang menjadi pengusaha sukses di atas rata-rata Tepet tangan dong Oke ya, kita lanjutkan Nah jadi karakter ini, nah di buku ini yang teman-teman miliki ada 21 karakter yang akan dilatih dalam 21 hari Silahkan boleh buka daftar isi Setiap hari temanya berbeda-beda selama 21 hari Betul ya? Hari pertama latihan tentang memberi Hari kedua memaafkan Hari ketiga tentang fokus Hari keempat setiap hari Terus dilatih menjadi manusia-manusia Istilah kita adalah di atas rata-rata Betul ya? Dan mulai ya Sehari dua hari besok Ketika WA-nya sudah terkumpul Sudah pastikan semuanya memori benar Nanti akan mulai dikirimkan audio books di WA itu Audio, dalam bentuk audio setiap hari Sesuai tema-tema buku ini Karena bisa jadi diantara teman-teman Modalitas belajarnya itu auditorial Kalau baca buku agak lama nyambung Tapi kalau dengerin gampang nyambung Kayak pernah dulu ada sinetron radio namanya Saur Sepuh gitu ya Denger itu kayak wow gitu ya Nah sahabat-sahabat yang hebat ya Teman-teman yang luar biasa Tadi kita sudah membahas itu ya Nah di dalam buku Religiopreneur Ya sahabat-sahabat yang luar biasa Ini walaupun kecil ya Ada beberapa prinsip tentang Tentang resepi Mungkin agak kecil ya Yang pertama prinsip keran air Coba lihat kalau keran air Kita nemutan Sebenarnya air itu kan deras Tapi karena kita puter aja Berhentilah dia Coba dibuang kerannya Deras juga Jadi kalau agak-agak sempit Atau seret Agak seringkali itu Bisa jadi kita menguncinya Tanpa kita menyadarinya gitu Kemudian yang kedua Prinsip Kupu-kupu Ya teman-teman yang luar biasa Lihat kupu-kupu ini Kalau ada dua anak Mencari kubu-kubu Satu adalah dia ambil Ambil penangkap Pindah-pindah rumah orang Enggak dapat kubu-kubu Terus selama-lamanya Sangat jauh Enggak dapat Tapi ada satu anak pinter Di alamat rumah dia Dia buat kebun kecil Dia tata Dia rapiin Dia jagain Kasih air Siramin Terus tumbuh lah Bunga-bunga itu Pada hari kedua puluh dua Kubu-kubu datang Ketaman itu Teman-teman Kutang dong Sahabat-sahabat Yang ini yang Kita coba Dalam dua puluh satu hari Menata diri Memperbaikinya Ya Menginstal Dua puluh satu Karakter ini Ya Dari mulai Memberi Memaafkan Fokus Berjiwa besar Sampai dua puluh satu hari Teman-teman hebat Ya Sehingga yakin Rezeki akan Ngetuk-ngetuk kita Amin ya Yang ketiga adalah Prinsip pesawat Ya Kupu-kupu Kalau dia terbang ke Bali Tentu mati Walaupun masih di Tangerang Telah Tapi kalau dia yang ke Bandara Suka Namata Garuda terbuka pintunya Dia masuk ke dalam Garuda Terbang lagi Maka kalau kalian jadi orang besar Mesti Ya Punya gerbong yang besar Teman-teman luar biasa Ada contoh organisasi Mana yang besar Anda masuk Itu pesawat yang besar Ya Enku Muhammadiyah Atau apapun Itu seperti pesawat Kita kecil Teman-teman terbawa Itu seperti ekosistem Yang membuat kita Akhirnya bisa melesat Ya Organisasi profesi Banyakan Dan sebagainya Tapi sudah sendirian Impianya besar Tidak sampai Tengah jalan kita Mentalnya down Lelah Sahabat-sahabat Di kulitnya Kemudian ya Prinsip Gong Gong itu artinya Setiap kita punya Usaha Apapun Suaranya Masih terdengar Kemana-mana Gagal terdengar Sukses juga Terdengar Betul ya Oh itu sih Itu tuh Gagal usahanya Ya Itu salah satu Gong Maka kita masih Mempreparenya Kita masih menyiapkannya Teman-teman Hebat ya Kemudian Berikutnya lah Prinsip Bisau Apa itu Kalau pisau Diasa oleh batu Manusia diasah Oleh manusia lainnya Harus Diasa Diasa Kadang-kadang Diledek Diremehkan Dibucilkan Dianggap Gagal pantas Gagal pengalaman Mana mungkin bisa Wajar itu Masa bisa sukses Sudah biasa aja Sedang di apa Asah Biar apa Aja Jangan mengharapkan Ujian di awal-awal Menjadi orang sukses Ya waktu saya nulis buku Di Gramedia pertama kali Gramedia aja Langsung mengatakan ke saya Bagaimana kalau MOU Tapi Anda mesti Membeli buku Diga ribu Diga ribu Dikali harga buku itu Sudah puluhan juta Waktu itu saya masih Jadi seorang kontraktor Ngontrak sana Ngontrak Sini betul ya Bidang-bidang kontrakan Jadi gak punya uang Tapi saya punya istri Punya mobil Avanza Saya bilang Boleh Boleh mobil dijual Untuk modal kita Atau Gramedia Boleh deh mas Saya rayu Dijual lah Avanza nya Seminggu berikutnya Buku-buku masuk ke Kontrakan itu Dalamati saya Suatu saat Gramedia Masih bayar harga Saya pengen sebelum buku keluar Dibayar royalti Sebelum Buku saya One Minute Awareness Dibayar sebelum Terbit Kenangan dong Sahabat-sahabat Jadi Diremehkan itu Natural Alami Ya Kalau kita belum Dikenal ya Diremehkan itu Biasa-biasa aja Jadi gak usah terlalu Baper Biasa aja Yang penting kemudian Proof Proof Waktu saya pertama kali Di Pertamina Jadi konsultan Mereka kemudian Ngatakan Ini bukunya anda ya Saya pikir buku terjemahan Di luar negeri Terus yang latih Rantih anda Anda kan masih muda Melatih kita udah Harvard Kita rata-rata PhD Dokter luar negeri Amerika Kita gak yakin Apa anda bisa Melatih kita Kita sudah America Minded Seven Habits Delganegi Training Miss Seven Warners Apa katanya Tapi kemudian Ya Tinggal saya Proof aja Bepada Pertamina Walaupun saya masih muda Diremehkan Tidak buktikan Ketika mereka Merasakan buktinya Oh bagus Malah jadi kerjasama Jadi teman-teman Yang luar biasa Itu natural Salah satunya Oleh karena Ketika kita mau buka Usaha Mesti ada namanya Tester Kita buka Waru makan Coba testnya Bagi kita telangga dulu Diabari dulu Oh kurang asin Kurang manis Kurang pedas Terus Selama-lamu Menemukan formula Daripada Memulai Tapi gak ada Testernya Ini Gong Sekali gagal Langsung Tersiar Oh masih itu tuh Buka warung Di pojokan Terus Baru mana Bang Akhirnya orang bilang Jangan kayak itu tuh Usahanya gagal Mane Gagal Mane Betul ya Karena gak ada Privy Kopi sekelas Jiko Atau misalnya Bahkan sampai Level America Starbucks Kalau dia punya produk Baru Kalau di kol-kol Selasnya dia akan datang Ke holnya tuh Silahkan cicipin Silahkan cicipin Tester Nah jangan sampai Kita juga gak tester Di awal Pede aja Versi sendiri Padahal mungkin Berjalan Gak siap Melakukan itu Teman-teman Kalau jasa Bagaimana jasa Tester Ya kira Disin dulu Masalah Biar orang bisa Merasakannya Kemudian Prinsip yang berikutnya Adalah Cermin Bahwa Untuk menjadi Memulai menjadi Yang hebat Gak usah Minta izin Kepada bupati Wali kota Gubernur Tapi minta SK Kepada orang Yang ada di cermin Siapa itu Jadi kita sendiri Mulai besok Saya mau jadi orang Yang Bangun Yang tidur Lebih awal Oke Oleh besok Saya akan Sedekah Saya bisa Mulai besok Tapi Belum dapat SK dari Hina Halim Ya usah Mulai aja Misalnya Itu adalah Prinsip cermin Kemudian Prinsip awan Ya Prinsip awan Anda lihat Awan yang gelap itu Di atas Awan yang gelap Masih ada Cahaya matahari Ya bahwa di atas Masalah kita Di atasnya malah Solusi yang luar biasa Kita lagi mendung Di bawah ini Mau pada hujan Badai Naik pesawat Di atas malah terang Bener Jadi jangan langsung Mengatakan Selamanya gagal Selamanya sulit Jangan-jangan Memang kita Butuh naik aja Butuh naik Mental Naik lagi Dengan cara apa Belajar Membaca buku Punya mentor Yang berhasil Komunitas yang sukses Sahabat-sahabat baik Sahabat-sahabat yang mendukung Akhirnya terbawa juga Teman-teman yang gelap Dan yang terakhir adalah Tadi prinsip awan Teman-teman yang gelap Ini adalah Religionpreneur Sahabat-sahabat yang gelap Yang kemudian dilatih Kita bersama-sama Menjadi Insya Allah Menjadi manusia Yang manusia di atas Amin ya Nah saya ingin Membedah Tentang Satu jam Apa tadi Silence Satu jam Silence Karena Anda santri Maka Silence disini tuh Mudah banget Tapi yang bukan santri Biasa agak Sulit ya Silence Di dalam Seven awareness Itu Artinya Hening Keheningan Silence Antara jam Sekitar jam Satu malam Sampai jam Empat pagi Ketika semuanya Hening Justru kita Berlakukan program Yang namanya Satu jam Silence Saya biasa Melakukan program Satu jam Silence itu Setelah sholat malam Ke sholat subuh Jadi bisa Misalnya mulai dari Sholat malam Misalnya jam Dalam salat tiga Kemudian jam Jam tiga Sampai jam Empat adalah Ambil buku ini Dan akan mencoret-coret Selama 21 hari Teman-teman Hebat Saya ini Pokoknya berarti Dia melamun Menghayal Atau Gomong Bukan Tapi ada polanya Nah polanya Selain kan Teman-teman Boleh ditulis ya Satu jam itu 60 menit Ya Jadi satu jam itu 60 menit Jadi Dilakukannya Sebaiknya Jam berapa tadi Tengah malam ya Ya Sahabat-sahabat yang kruin Di jam-jam itu ya Sahabat-sahabat Dan 60 menit ini Kita akan bedah Menjadi tiga bagian Tiga bagian Bagian yang pertama Ya Kalau di dalam buku itu Disebut sebagai Ya The art of beauty Atau kewajiban Tiga puluh menit Ya Kewajiban saya Sepuluh menit pertama adalah Membuat evaluasi Dan Boleh dilihat Halaman 38 Di buku itu Ada kolom Yang boleh diisi nanti Di halaman 38 Ya Di halaman 38 Buku itu Yang di one day Sobat Transhuman Betul ya Ada kolom evaluasi Dan pertanyaan evaluasinya adalah Silahkan boleh catat Tiga Kalimatnya adalah Mengapa Saya Belum Mendapatkan Apa yang saya inginkan Mengapa Saya Belum mendapatkan Apa yang saya inginkan Misalnya Anda punya Keinginan Pengen Ibu Umroh Kok belum Kenapa Tulis disitu Ya Kenapa Saya Apa yang kita inginkan Anda pengen Guliah lagi Belum ya Anda pengen apa Belum Saya pengen Hafal Al-Quran Atau belum Tulis lah Saya pengen ini Kok belum ini Dijawar sendiri ya Maka tulisnya Dengar tadi Ya Kejujuran Betul ya Tulis aja Gak apa-apa Ya Misalnya Anda Punya jiwa Pengen usaha Ya Kenapa Saya Belum dapat Anda tulis Modal yang gak ada Takut gagal Betul ya Gak ada pengalaman Betul ya Tulis aja disitu Sehingga kemudian kita Mulai membuat Spesifikasi Oh ternyata Problemnya adalah disitu Terus Yang kedua 10 menit Yang kedua Adalah membuat Perencanaan Di halaman 38 Juga ada kolom Rencana Jangka pendek Dan rencana Jangka menengah Betul kan Tuh Lihat di halaman itu Ya Ada perencanaan Betul ya Perencanaan Memang ada orang Yang berpikir Saya kalau rencana Malah gagal Mendingan tidak Direncanakan ya Sekarang kita Rubah bahwa Yang Yang tidak Direncanakan Yang berhasil Apalagi Direncanakan ya Rencana Ya Kemudian Ya Yang Terakhir adalah Sebelum ini terakhir Membuat Visi Harian Atau rencana Jangka panjang Kayak waktu Saya tadi Waktu saya masih Seorang kontraktor Kontraktor Kesini Saya mulai Menulis Seperti yang punya Usaha Penghasilan sehari Berapa juta Tulis aja Walaupun belum terjadi Keinginan besar Tapi kalau Dapat tuh Bahagia sekali Bahwa Ibu Umroh Haji Senang betul ya Kemudian ya Kalau yang punya anak Seperti apa Tulis aja disitu Dan itu Diulang-ulang Kolomnya itu Selama 21 hari Nanti di halaman berapa Ada kolomnya sama lagi Hari kedua Hari ketiga ya Kita sudah habis Berapa menit tadi 30 menit ya Kemudian Menit yang berikutnya Adalah 20 menit 20 menit Yang kedua Ya Adalah dibagi dua Pertama adalah Ya Membaca buku Sehari hanya 15 menit Karena biasanya Ada orang Kalau baca buku Buku seperti ini Mungkin 3 hari Hatam 3 bulan Gak baca lagi Ada gak Ada gak Nah sekarang Cara baca buku ini Sehari satu tema Sesuai tema harian Selama 21 hari Agar Walaupun Mungkin ada gak Diantara kita Kalau membaca buku Buku yang baca kita Ada ya Ngantuk ya Tapi kalau dilatih Pian Bari Lama-lama Enjoy juga Ya Jadi ini latihan Yang tidak mudah Tapi butuh proses Teman-teman hebat ya Butuh latihan Dan butuh proses Nah kita Mau membangun Yang namanya CV Ini tadi CV Karakter Kedua adalah Values Jadi mulai dari Yang kecil dulu Yang sederhana dulu Membaca buku ya Dan kalau Anda baca halaman 39 Ada kata-kata apa itu Jangan Membuka Halaman Sebelum Anda Mempraktekannya Jadi betul-betul sudah Didesign Sedemikian Rupa Biar Anda Mungkin aturan itu Teman-teman Ya Dan Kita sudah habis 50 menit Betul ya Betul ya Dan sisanya adalah 10 menit 10 menitnya adalah Yang disebut dengan Ya Kontemplasi Atau doa ya Atau afirmasi Teman-teman yang luar biasa Sahabat-sahabat yang Kulit Nah doanya Atau kalimat doanya adalah Kita awali dengan Kata-kata Syukur kepada Allah Kalimatnya adalah Alhamdulillah Ya Allah Saya Titik-titik Sesuai dengan Rencana Anda itu Misalnya yang belum Berangkat itu Alhamdulillah Allah Saya bisa berangkat Yang belum punya rumah Alhamdulillah Allah Saya punya rumah Walaupun belum itu Ya Kayak saya Saya waktu Saya waktu Pengen punya anak kembar Saya juga sama Mendoakannya itu Karena dokter mengatakan Impossible Mustahil Tapi saya katakan Saya Impossible Sekarang saya punya Anak kembar Yang Sekolahnya bareng Di Hulu Kuro Di Hulu Yang Misalnya Pak Ustadz Jadi contoh Teman-teman yang luar biasa Nah kita sudah habis Satu jam Satu jam ini Kemudian kita jaga Terus-menerus Selama berapa hari tadi Ya Ternyata Ternyata Misalnya Anda pada hari kelima belas Lupa Nggak mau tak matik Satu jam Maka tadi kalimatnya apa Mengulang Ternyata saya ngeblank itu Lupa Betul-betul lupa Maka kalendernya Mengulang dari yang pertama lagi Itu bukan buruk Tapi menguatkan Pernah lihat gak Film Solin Kadang-kadang ya Kayak Solin kata Masternya Ambil air dari bawah Sampai di atas bukit Habis penuh kolamnya Kata Master Turin lagi Kosongin lagi Kalau muridnya gak siap ini Master ngapain sih Ternyata memang dia butuh Kakinya kuat Agar kemudian Nggak mudah Dijatuh Nah lawan Jadi teman-teman yang luar biasa Walaupun Nanti ada yang Lupa Mengulang lagi Mengulang lagi aja Praktikan lagi Sampai betul-betul Kita menjadi ahli Orang-orang yang Nama solat malam itu Dekat sekali Karena udah terkonekti Dengan program ini ya Teman-teman Luar biasa Sesatu jam silent Nah yang tadi disebutkan Satu jam Silent Yang ada dalam buku Halaman ke 26 ya Teman-teman Yang luar biasa Nah kita lihat Kalau pengen jadi orang Di atas rata-rata Pengusaha di atas rata-rata Maka rumusnya adalah ini T dikali I Dikali P Dikali K Ya teman-teman yang read ya T dikali I Dikali P Dikali K T nya adalah Tekanan Ya Teman-teman Ya Jadi Kalau pengen jadi orang sukses Harus siap dengan Tekanan Pernah gak lihat Mainan jongka jangkit Ditekan ngapain Nah Ada gak mainan tekan Di sini tekan Gak naik naik Ada Berarti rusak Betul gak Kalau ada mainan tekan Dinaikin Gak naik naik Berarti orang peranya rusak Orang kalau peranya rusak Gak bisa naik Kalau ambil isla pesan kren Bikol bin salim Bikol bin mayit Bikol bin marit Kalau dia kolbinnya kolbin salim Tekanan kecil aja bisa buat dia sukses Ada seorang anak muda ya Dibilang kepada ibunya Bu Aku mau kuliah di Kedokteran Ibunya bilang Udah gak ambil formulir Langsung ambil formulir kata ibunya Tapi Ibu waduh gak ada nak Mau gak jual kain-kain Ibu ke pasar senen Mau Alakinin Aurangnya aurang apa tadi Kasih aja Langsung pas Sasenen jual kain ibunya Udah nak Sampai daftar Bu Udah bu Ini bu Ada uang kembali 5 ribu Buat kamu aja Buat jajan Gak bu Cukup sekali aja Ibu kasih uang ke saya Besok Ngosem Mau kuliah Sambil bekerja Dia menawarkan Jasa fotokopi Dari Salemba Kerti Sakti Selamat 7 tahun Dan menjadi pengusaha sukses 10 orang terkaya Bernama Harun Tanjung Teman-teman Balemir Tapi ada banyak orang tua yang miskin Anaknya gak pernah kaya Kenapa? Karena memang dia Kolbunya mungkin kolbun mahridun Atau mungkin kolbun mahridun Ibunya mati baru dia berubah Tapi aku mau kesali Bapaknya bilang Nah Lihatlah bapak Nah Tiap hari ke sawah Keladang Pengen Punya anak bisa membaca Quran Langsung dia menangis Iya pak Mulai besok di hafalan sendiri Ingat kata-kata ayahnya Ayah saya Bukan gak bisa baca Quran Tapi aku Mesti jadi orang Yang berilu Pesatret Fokus Gak mudah menyerah Karena ingat Kata-kata Kata-kata itu Itu yang tadi Mas Raul ceritakan Boleh Mana buku tadi Mas Bungunya Yang disebut dalam buku saya yang lain Berjudul One Minute Awareness Yang tadi Pak Apa tadi Pak GM ya Pak Pak Saya buat tadi LN Yang One Minute Awareness Ini tebalnya 400 Alamat Buku ini Dari Gramedia One Minute Awareness Itu ya One Minute Awareness Orang-orang sukses Dia punya One Minute Awareness Tadi Pak Bas Rizal Koto Pak Basko Yang dia Kelas 6 Sd gak lulus Waktu dia kelas SD Kelas 5 Ibunya meminjam beres Kepada tetangganya Di daerah Padang Ibunya hanya bilang Kamu tuh disini nak Jangan ikutin ibu Ibu mau keluar Kemudian anak ini Ternyata ikutin ibunya Di belakang Ibunya minjem beres Kata tetangganya bilang Kemarin belum diganti Sekarang mau minjem lagi Udahlah makan batu aja Kamu dengan anak-anak kamu itu Mendengar kata-kata yang pedih ini Anak kecil 11 tahun mengatakan Ama Tiling aku pening ama Aku gak mau sekolah ama Aku mau merantau ke Pekanbaru Dia meninggalkan Padang Usia 11 tahun Bayangkan kalau punya adik 11 tahun Bekerja kasar Kenaik angkot Bangunan Sekarang menjadi ketua Saudagar Minang Melayu Ini kisah nyata Jadi yang kisah Orang juga masih hidup Kemudian Kemudian Suatu hari Di Pekanbaru Riau Di depan Pak Yusuf Kala Menteri dan sebagainya Dia berdiri Memberikan sahutan Diba-diba Turun dari podium Tanpa kata-kata Wassalamualaikum Ternyata Ada tulisan Yang ditulis kepada dia Ibu yang buat surat Anakku Abas Ama Arif Lobby Hotel Nah Dia turun dari Lantai dua Cari ibunya Di lobby Dia peluk Dia cium Dia papa ibunya Masuk ke ruangan Yang ada Wakil Presiden Yang suka Semua orang Ada yang menangis Ada yang Speechless Kemudian dia siap Kursi samping podium Dan dia bilang Seperti ini Presiden boleh berganti Menteri boleh berganti Tapi Ama saya Tidak bisa digantikan Tengah tangan Tengah-tengah Sehari 1,4 miliar Kelas namanya Tengah lulus Tapi karena Hormat Pada Ibu nya Luar biasa Itu Sudah contoh Ilmu tentang Keuangan Tengah paham Marketing Tengah paham Ilmu Tengah paham Tapi Dia jadi Mahfirin Rezeki Rezeki Kejar-kejar dia Teman-teman Itu contoh Teman saya S2 banyak Yang jadi Tukang konjuk online Mungkin Hari 100 ribu Tidak dapat Misalnya Ada Ada S3 Jari dikerjaan Juga ada Jadi teman-teman Yang luar biasa Sahabat yang great Teman-teman yang hebat Jadi Tekanan kita hari ini Kalau kita sadar Melihat tekanan tersebut Inilah Kesempatan Karena dari Tekanan Akan lahir yang namanya Impian Ya Kemudian dari Impian Akan lahir yang namanya Percaya Oh ini Insya Allah Tadi kita sudah Bahas Impossible Jadi I am Possible Dan tadi Mas Rahul Sudah contohkan Misi Misi apa Misi I am Possible Yang tadi sudah Dimenangkan Dan yang terakhir Adalah Konsisten Konsisten Atau bahasa Pesandran adalah Istiqomah Ini yang kemudian Menjadi ciri pengusaha hebat Fokus Dia fokus Fokus Enggak bergeser Dia fokus Coba sekarang kita lakukan fokus Coba kayak tadi mas lalu Tangannya ke atas tadi ya Atas lagi yang tinggi Dan di dua tiga Dengan cepat Dengan cepat Ikuti kata-kata saya Satu dua tiga Pegang semua Dagu masing-masing Dagu 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 Nah Tegu tangan dong Tegu tangan dong Tegu tangan ya Ini dagu kepala ya Tegu tangan ya Tegu tangan ya Tegu tangan ya Itu teman-teman yang luar biasa ya Sahabat-sahabat yang great Dan ya Sahabat-sahabat yang hebat ya Ini ada WA Nako Center Silahkan boleh catat Tapi yang belum masuk grup Langsung minta ke sini Untuk ke-begin ke grup Religiopreneur Ya Selama program ini berlangsung Anda bisa berkonsultasi Ke nomor ini ya Ada Masa Bali Ada saya juga yang Ada tim saya juga Teman-teman yang great Nah Sahabat-sahabat yang luar biasa ya WA ini akan menjadi coaching Atau pendamping Anda Untuk sukses ya Teman-teman yang great Sahabat-sahabat luar biasa Baik ya Sebelum kita berpisah Saya ada satu rumus Pelan-pelan bacanya Silahkan Orang gagal Orang gagal Boleh tulis ya Karena menulis itu terapi ya Orang gagal Habis nulis baru boleh foto ya Mungkin mau buat status Ya silahkan Orang gagal Punya ribuan alasan Sementara orang sukses Dia hanya punya satu alasan Yaitu Tidak ada alasan Jadi untuk mempraktekkan Religiopreneur ini Kita hanya punya berapa alasan Satu alasan Yaitu apa Adupa capeah Alas Alasannya Dan sebagainya Teman-teman yang great Hanya punya satu alasan Yaitu tidak ada alasan Kalau ingin sukses di atas Rata-rata Seorang posisi Anda Ada yang santri Ada yang guru Apapun itu teman-teman Tanamkan Sahabat-sahabat yang great Hanya punya satu alasan Yaitu apa tadi Tidak ada alasan Teman-teman yang great Rawanya hanya punya satu alasan Dia sudah menemukan One minute awareness Teman-teman Coba sekarang Kita Boleh Mas Rahul Kita tangannya ke atas Tidak ada persandar Semua tegap Kita akan membuat Deklarasi Tidak saya pakai masker dulu Tegap semua ya Walaupun gak beri tegap Ikuti ingat kata-katanya Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Belum Semangatnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pada hati kiri Pada hati kiri Saya Nakoi 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 itu saya Kenali nama masing Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pada hati ini Saya Nakoi Nakoi Berhenti Menjadi Ahli alasan Untuk sukses Dunia dan akhirat Untuk sukses Menjadi Pengusaha Di atas rata-rata Saya Hanya punya Satu alasan Satu alasan Satu alasan Yaitu Tidak ada alasan Tenggung tangan dong Hanya ada Satu alasan Yaitu apa Tenggung tangan dola selamat menikmati